Intro Rabu 24 Maret 2021, Universitas Yarsi bekerjasama dengan Universitas Kuna Dharma menyelenggarakan acara pemecahan rekor dunia dalam memainkan alat musik piano dengan mata tertutup. Jumlah lagu yang dimainkan adalah 150 lagu yang dimainkan selama 5 jam non-stop oleh pianis cilik asal Kabupaten Kendal, Jeffrey Setiawan. Tech Center Universitas Kuna Dharma kini telah berkembang menjadi salah satu LDK atau layanan di luar kantor pajak. Hal ini terjadi setelah selasa 23 Maret 2021 lalu, Rektor Universitas Kuna Dharma meresmikan LDK pajak di kampus F4 Universitas Kuna Dharma. LDK pajak ini adalah hasil kerjasama Universitas Kuna Dharma dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III guna memberikan berbagai informasi tentang perpajakan bagi masyarakat luas di wilayah Bogor dan Depok. Halo pemirsa UGTV, saya Pipit Fitriah dan saya Noviawan Rashid Ohorela Kembali di acara Info Kampus aktual seputar Kampus Universitas Kuna Dharma. Ya, Info Kampus kali ini akan menjadikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di Kampus Universitas Kuna Dharma. Ya, yang tentunya sudah kami rangkum dari Kampus Depok, Kampus Kalimalang dan Kampus Karawaci Universitas Kuna Dharma. Pemirsa UGTV Pemirsa UGTV Rabu 24 Maret 2021 Universitas Kuna Dharma bekerjasama dengan Universitas Yarsi menyelenggarakan acara pemecahan rekor dunia oleh pianis cilik asal Kabupaten Kendal Jawa Tengah Indonesia yaitu Jeffrey Setiawan. Aksi pemecahan rekor ini berupa memainkan 150 lagu dengan alat musik piano dengan menutup mata selama 5 jam non-stop. Ya, dalam acara pemecahan rekor ini Rektor Universitas Yarsi yaitu Profesor Dr. Vasli Jalal PhD dan juga Rektor Universitas Kuna Dharma Profesor Dr. ES Margianti SEMM memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makuna linah tadi alaula an hadanallah asodala ilaha illallah wa daula syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da Yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua MPR RI berserta jajaran anggota MPR baik yang dari DPD maupun dari DPR Yang sama-sama kita hormati semua pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hadir melalui Zoom Yang kita hormati pejabat dari Kementerian Pemuda dan Waraga yang hadir bersama kita Dan juga dari Pemda Provinsi DKI Mitra kami Jajaran Ibu Rektor dan jajaran dari Universitas Gunadharma yang telah menyiapkan segala perangkat yang canggih ini untuk bisa menyajikan Jeffrey ke mata dunia Dan kepada yang kami hormati Founder dan juga Ketua Ayasan dari Universitas Yarsi Bapak Profesor Yunalis Udin Para hadirin dan rirat dari semua kalangan yang mendukung upaya Jeffrey untuk mecahkan rekor dunia yang akan kita saksikan hari ini Pertama-tama kami atas nama Universitas Yarsi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wakil Ketua MPR RI dan juga kepada keluarga Jeffrey yang telah memungkinkan acara ini kita hadirkan untuk menggetarkan dunia pada saat kita dilanda oleh COVID Kita tidak akan menyerah Kita tidak akan pesimis Kita tetap berjuang dan ini ditunjukkan oleh seorang remaja kita bahwa di tengah tekanan yang luar biasa ini dia tetap bisa untuk menunjukkan It can be done bisa dilakukan Dan insya Allah Ananda kita Jeffrey Setiawan akan berjuang selama 5 jam untuk memecahkan rekor American Book of Records dan juga European Record Books Dua lembaga pemeringkat atau pemberian rekor yang sangat terpandang di dunia Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati bagi kita bukan sekedar melihat hasil akhirnya Tapi yang paling penting adalah bagaimana seorang anak muda berjuang kadang-kadang kesepian kadang-kadang berdarah-darah sendiri dan kadang-kadang tidak dikenal oleh lingkungannya tapi dengan tekat yang luar biasa setahun demi setahun dia menunjukkan dirinya merebut berbagai rekord di dunia baik di Jerman baik di India pernah tampil di Singapura dan hari ini akan meningkatkan lagi kalau dulu 100 lagu 120 lagu sekarang insya Allah akan menyajikan 150 lagu non-stop dengan urutan yang sudah diatur tidak boleh salah dengan mata tertutup ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa insya Allah kita doakan semoga ini bisa dilaksanakan oleh Ananda Jafri kepada semua pihak pertama rekan kami Rektor Universitas Gunadharma Prof. Margianti dan tim yang semua hadir semua kita Prof. Didin Prof. Budi dan semua jajaran yang saya kira ini luar biasa dukungannya kami dari Universitas Yarsi mengucapkan terima kasih dan kepada para pemirsa pendukung Jeffrey para duta besar yang sudah lama berinteraksi dengan beliau para pejabat di Broker Kementerian Pemda Kendal dan juga semua yang menyaksikan dari Kendal dan dari Jawa Tengah mari kita doakan semoga Ananda kita berhasil memecahkan rekor dunia untuk permainan piano non-stop 5 jam penuh menyajikan 150 lagu non-stop dengan urutan yang sudah ditentukan mari kita doakan selamat berjuang Ananda Jafri kita dukung Ananda semoga cita-cita Ananda terrealisasi Bilai Taufiq Walidya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua MPR berserta segenap jajarannya Yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat dari Kemendikbud berserta segenap jajarannya Bapak para duta besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu Bapak-Bapak Ibu-Ibu Pejabat di Pemda DKI berserta segenap jajarannya yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi Bapak Profesor Jurnalis Udin yang merupakan sesepuh bagi kita semua sesepuh aptisi dan tentu saja sesepuh bagi perguruan tinggi swasta di Indonesia dan tentu saja yang tidak kalah tidak kalah luar biasanya Bapak Profesor ini Bapak Ketua Yayasan Bapak Pengurus Yayasan berserta segenap jajarannya Bapak Profesor Fasri Jala yang tidak kalah juga populernya Lektor Yarsi besar-sengap jajarannya yang juga merupakan sesepuh bagi perguruan tinggi swasta di Indonesia dan tentu saja segenap hadirin pemirsa yang ada saat ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua seterusnya pertama-tama puji syukur bahwa saya kita semua dapat berkumpul dan yang kedua tentu saja penghargaan yang setinggi-tingginya atas ide ide dan undangan dari Prof. Fasri untuk terlibat pada kegiatan ini sehingga apa yang tadi dicita-citakan dan diupayakan secara bertahap berdarah-darah dan juga perjuangan yang luar biasa yang sudah beberapa waktu lalu disiarkan juga dalam road to this event itu kita dapat belajar dan juga memahami apa yang telah dikerjakan dan lakukan jadi tentu saja di sini selain penghargaan ucapan terima kasih dan juga perhatian atas semua yang ada ini mohon doa restu bahwa kegiatan ini dapat berlangsung dan juga pada kesempatan ini tadi saya mohon izin kepada Porofa Pasri untuk share share kepada rekan-rekan semua di seluruh Indonesia melalui medsos luar biasa the power of the medsos jadi kepada grup guru besar kepada forum rektor Indonesia ataupun rektor di wilayah tiga dan saya sampaikan bahwa anak ini adalah Hafiz umur 16 tahun dengan beberapa kendala yang ada tapi dia akan memecahkan rekor demi Indonesia nama kita bersama kemudian juga pada kesempatan itu saya sampaikan apabila ada bapak ataupun ibu-ibu yang berkenan terbuka terketuk hatinya untuk bersama-sama membantu silahkan saja sangat terbuka karena ini adalah bagian dari kita bersama untuk membuat Indonesia jaya jadi alhamdulillah sudah ada masukan kalau Jeffrey mau kuliah disini pokoknya bebas itu sudah ada beberapa rekod saya jawab saya jawab janji ya pak saya catat loh ini nanti pada waktunya akan kita sampaikan kemudian tapi yang sangat penting adalah Jeffrey ini yang mungkin agak memang tidak di ekspos ada masalah dengan matanya dan untuk itu mungkin diperlukan operasi mata alhamdulillah sudah ada yang berkenan untuk mengatasi hal itu jadi kalau ini untuk biaya operasi mata Jeffrey itu sudah ada yang nah hal ini tidak akan terjadi tanpa ide brilian dan juga keihlasan dari Prof. Fasri tentu saja tepuk tangan mohon buat Prof. Fasri dan Prof. Jurnalis Udin guna Dharma sangat bangga dapat terlibat dalam kegiatan ini dan berharap mari bersama kita berganding tangan untuk membuat Indonesia lebih maju dan juga kita menolong orang lain ataupun siapa yang beri tolong kalau memang kita mampu mohon tak restu Bapak Ibu sekalian agar Jeffrey ataupun apa upaya yang dilakukan pada siang ini dapat mencapai tujuan dan semoga Tuhan selalu bersama kita dan semoga ke depan langkah-langkah kita selalu dalam bimbingannya sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu bagaimana aksi Jeffrey Setiawan saat berupaya memecahkan rekor kita akan saksikan cuplikan acaranya setelah beberapa pesan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati